Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Akib Prodi Agri Business semester 1 Baiklah di kesempatan kali ini Saya akan menjelaskan karya ilmiah saya Yang berjudul Kajian Hadis Jibril Definisi Pengertian Islam, Iman dan Ihsan Keberhasilan tugas ini Tidak terlupa dari bantuan dari rakan-rakan dan teman-teman Serta khususnya kepada Bapak Mu'ani Friduan Yang telah membimbing dan mengarahkan Agar terciptanya karya ilmiah itu dengan baik Baiklah langsung saja kita ke pembahasan Dikisahkan dari Umar bin Hattab Suatu ketika kami para sahabat Duduk di dekat Rasulullah SAW Tiba-tiba muncul kepada kami Seorang laki-laki yang mengenakan pakaian yang sangat putih Dan rambutnya sangat hitam Tak terlihat padanya tanda-tanda bekas berjalanan Dan tak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya Dia segera duduk di hadapan Nabi SAW Lututnya disandarkan kepada lutut Nabi Dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi yang mulia Kemudian dia berkata Ya Muhammad beritahukan kepadaku tentang Islam Rasulullah SAW menjawab Islam adalah engkau bersaksi Tidak ada Tuhan yang berhak disambah Melainkan hanya Allah Dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah SAW Menanginkan Haji kebaikullah SAW Jika engkau mampu makannya Laki-laki itu berkata Engkau benar Maka kami heran Ia yang bertanya Ia pula yang membenarkan Kemudian ia bertanya lagi Berjauhkan kepadaku tentang iman Nabi SAW menjawab Iman adalah engkau beriman kepada Allah Malikatnya Kitab-kitabnya Para Rasulnya Hari akhir Dan beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk Ia berkata lagi Engkau benar Laki-laki itu bertanya lagi Beritahukan kepadaku tentang ihsan Rasulullah SAW menjawab Ihsan adalah Andaklah engkau beribadah kepada Allah Seakan-akan engkau melihatnya Kalaupun engkau tidak melihatnya Sesungguhnya Dia Allah melihatmu Laki-laki itu berkata lagi Beritahukan kepadaku Kapan terjadi kiamat Nabi SAW menjawab Yang ditanya Tidak lebih tahu Daripada yang bertanya Dia pun bertanya lagi Beritahukan kepadaku Tentang tanda-tandanya Nabi SAW menjawab Jika seorang budak Wanita telah melahirkan tuannya Jika engkau melihat orang yang berkelanjang kaki Tanpa memakai baju Atau miskin Serta pengerembala kambing yang saling berlomba Dalam menjadikan bangunan megah Yang menjual tinggi Kemudian laki-laki itu segera pergi Aku pun terdiam Sehingga Nabi SAW bertanya kepadaku Wahai Umar Tidakkah engkau siapa yang bertanya tadi Umar bin Khattab Raja Allah Wanhu menjawab Allah dan Rasulnya Lagi mengetahui Rasulullah SAW bersabda Dia adalah Mereka Jibril Yang mengajarkan kalian Tentang agama kalian Hadis riwayat muslim Demikianlah hasil dari Kajian hadis tersebut Di dalam kajian hadis tersebut Terdapat sangat lengkap dan detail Pengertian Islam Iman dan Iksan Islam, Iman dan Iksan Tidak dapat terlepas Karena ketiganya sangat penting Dan sangat berkaitan Jadi Itulah presentasi saya Lebih dan kurangnya Mohon maaf Jika ada kesalahan dalam penuturan gata Tolong di maafkan Wabila topik wahidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton